kan perjuangan kamu masa gara-gara aku kamu buang kayak gini yang gitu aku siapa ya nggak mungkin sama si aden nggak mungkin gimana orang udah pernah bilang nyaman Yaudah aku sama yang lain juga bisa semangnya gue nerima gue nggak nerima cowok tahu alah lu mau nafif di belakang mana gue tahu banyak alasan lu mau nafif lu bilang di belakang di depan nggak mau di belakang lu pasti ada rasa aku nggak sama aden aku ada sendiri udah kan puas apa perlu suruh ke sini ya udah panggil aja suruh ke sini ya nggak bisa lah orang udah dikepunggung panggilmu panggil aja nggak bisa panggil suruh siang orang jauh tapi gue tetap nggak percaya kalau ada bocil yang ngambil di jurang tuh nggak mungkin besok gue bocil suruh ke rumah dong suruh ngomong sendiri apain sih yang dipermasalahinnya yang nemu siapa yang pentingan itu dikembaliin ke kamu entah itu adeknya caper sama kamu kok caper caper gimana ya kalau nggak caper ngapain nyamperin mumu terus ngasih tahu nih gua dapet ini dari bocil silvernya tuh yang besok balikin gue telepon tuh suruh balikin ini juga diangkat-angkat ya udah ketika kamu bukan ada ngomong gue sibuk kerja bukan alasan sih mau cuma angkat telepon doang kalau bukan alasan itu misal itu kan bisa bisa tanya aden ada kerapa tadi telepon lagi itu ya kan daripada gue buang lagi ya udah gue kasihkan mumu mau suruh ngasihin ke lu beres kan kemarin ini gua udah muak gua model-model kayak begini gua nanya sekali lagi ya lu demen sama cewek gua ngomong aja depan gua gausah model di belakang gausah model nuduk-nuduk kayak gitu tuh tuh bisa cewek gua jadi tempat curhatnya ke lu ya tanya dulu tanya sendiri tuh tanya ya kalau enggak lu baperin lu kalau nggak nyamperin ketemu apa nunggu selalu duduk-duduk kayak gitu nih momong ada orangnya di depan sini lu kalau enggak lu sering nyamperin ke tempat kerjanya dia nggak mungkin nggak mungkin siapa lagi temenmu siapa lagi yang penang aku nanya siapa nanya rumput 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 yang bergoyang lah bilang aja udah capek perlu nyatanya cewek gue jadi mau jalan sama lu lu mana-mana ya Allah yang dikabarin Hai dari mana sih lama banget dari WC kode sama Rifah kaget deh siada yang kaget kau bawa ini bawa siapa enggak kagak ngaku buset kagak ngaku buset eh lu tadi dateng dari situ ya siada dateng dari sini tadi sama siapa nonton ah aku harusnya tanya sama kamu ngapain kamu bawa cewek laha buset kaget ngaku buset enggak ngaku jadi di kami kamu diem-diem di belakang aku jalan sama katanya PDKT sama Rifah ngapain sama di rumah putri lo diam-diam di sini sama tujing udah nggak usah ngasih gitu kok jadi puter balik fakta sih kujibu terbalik fakta ngejauhin aku ya gua kan di sini nggak jalan sama dia Oh jadi jadi kamu bilangnya mau serius sama aku sayang sama aku kalau malah jadi gini lo aden gombal gombalin semua cewek kabut bawa-bawa ini cewek pantan eh sini apa jelasin jalan-jalan mau nama diri kecil aku nggak ikutan ya tolong lah buset orang udah 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 ketang kebahayaan udah tanya siapa namanya aku cuma COD di tengah deh eh di tengah deh biar baru gue enak nih ngesetnya berjelas biar yang nonton jelas nih aku nanti COD terus aku melihat mas Ding sama kamu kamu udah di WC kan tadi iya udah aku tadi lihat kamu jalan kan aku mau nyamperin nggak enakan iya jadi manggilnya aden gebetan kamu apalagi gebetan nggak diakuin jadi aden ternyata gebet keduanya nih sama saya Ripa dibapriin Mumu dibapriin terus Hai terus disini tuh ngapain sama doying disini bener-bener dulu gue laporin caca lu ya silahkan silahkan dilaporin nama caca orang yang gua ada izin sore nah sekalian dong aku itu capri si aden seluruh ambil ini nyala suing di sebelah kok mau aja Oh jadi nah ini kan searah gitu oleh secara co-cara 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 sama Riva Riva aku lagu karena mari pertemenan gua nggak berbapriin Riva ya Sony aja lu tapi kan berbapriin gua gua bapriin cewek gua lah udah jelas bapriin jadi si aden itu dari kemarin tuh sering nyamperin si Mumu nih di tempat katanya dia gitu ya lebih nah gimana di konten sering banget orang gua aja ke PWT ini aku telpon nggak diangkat jadi kamu lagi tepatin cewek lain dia udah punya si Mumu yang baru ngapain lagi jalan-jalan ya bener nggak orang habis dari rumah sama-sama kebergok gimana Emang kita ngapain kita ada ada hubungan apa kebergok buset Dukun udah udah salah juga gimana ya gue lagi jalan-jalan di sini iya aku emang lagi deket sama aden baru tahu kalau aden deketin Riva lagi agak berubah sih dari kemarin kayak lagi ngejauhin aku gitu gue ngejauhin nyatanya gue cek tuh enggak dibalas pas respon banget kan belum baru satu menit udah berbalas lagi nggak orang ditelepon aja nggak dibalas nggak diangkat Iya nggak dijawab maksudnya jadi gitu kamu ada cewek lain terus misalnya mau deket sama aden kenapa kamu jalan sama mantan tuh tuh orang kita kan lagi jalan-jalan biasa kita kan statusnya temen bukan gebetan kalau aden sama Riva kan gebetan aku sama dia juga temen gebetan calon gebetan siap hari ketemu udah aku aja deh enggak aku nggak pernah itu gimana udah udah juga kebergok disini bergurang ngapain gua kan udah ngomorin tadi kita hubungannya kenapa kebergok buset pita mulu ngebet lagi gebet aku aja nggak ngapa-ngapain kita juga jawab-jawab kan ayolah gimana maksudnya di belakang gue tuh kecetingan temen ringan udah ngomong aja chattingan dari mana-ngomongin kalau nggak chattingan disini berdua bareng pergi bareng gua balikin lagi gua balikin lagi aden di warung sering ketemu itu apa kalau gua ceknya kayak gitu aja ayolah gua mau rokok puyeng ini gua pusing gue dengerin pergi bareng ketemu bareng kayak gini udah udah ini udah aku aja deh enggak apa sih heran banget oh jadi bilangnya sama si Riva mau serius iya gitu lu kalau mau PHP cewe jangan terlalu kebangetan gitu enggak apa sih Den ya kita kan belum belum ada ikatan juga kan baru deket doang kan ya iya emang cowok yang selalu kamu banggain ya Allah aku enggak banggain dia enggak banggain gimana enggak banggain aku katanya sayang sama aku kamu enggak mau enggak kenang lah dua-dua orang ini sama ini jalan bareng apa cuma jalan doang gue tuh tadi abis dari rumahnya si Putri ya habis jalan-jalan sama Putri berarti kan di sini logikanya lu lagi deket sama duying ya bisa aja doang ketahui ya rencana udah udah bergok sama dia ngapain lu juga bergok sama dia Riva juga tahu kalau gua tuh deketnya sama Caca gue kesini jalan sama dia Caca juga tahu jadi kalau mau laporin ke Caca bodoh amat gua sama idea mau liatin kelakuan kelakuan cowok yang selalu kamu belain ternyata kayak gitu di belakang kamu ya ampun enggak misalnya enggak 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 dibalikan ha ngapain kamu manasin aku kan aku ngajakan enggak ada niat manasin kamu lah kemarin enggak 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 mau maunya sama aden jadi kayak gini udah tahu kan kebongkar kan di belakang sifatnya ini gimana enggak lah apalagi yang mau dia belain dari dia dia udah katanya mau seriusin si Riva ya ya udah itu kan urusan dia lah bukannya kamu deket sama si aden enggak kok cuma temenan sama aden temen tapi selalu curhat sama aden ya kan itu temen kamu yang tahu kamu aden emang ada temen cowok lain ya emang siapa yang tahu kamu enggak ada kan yang kenal orang tiap curhat ketemu sama aden kemana dianterin sama aden kontennya sama aden ini kamu lihat sendiri kelakuan cowok yang selalu kamu kamu bela-belain yang kamu banggain di belakang baperin cewek lain baperin cewek lain ya emang itu itu aku apanya kamu tuh apa-apa baperin si caca baperin si tata telepon nggak dijawab sayang-sayang gimana ini ya di belakang gimana juga dipikirin nih di belakangnya di belakang gue di isi mumu nggak dipikirin nih bilang sayang-sayang gue juga jalan sama tuh ngapain sama aden nggak ada apa-apa tapi selalu jadi tempat curhatnya mantan gua gimana dong dong aku aja nape siaran mau udah ketangkap basa dua-duanya cewek udah mau digebet udah ketahuan yang salah siapa tuh udah ada yang salah salah salahnya dimana gue salah dimana ini cewek-cewek ini ini mantannya siapa yang salah itu mas tuying tuh dengerin belain lagi aden selalu dibelain Arifah ya salah bilang lagi yang salah siapa mas tuying ade dibelain lagi sama si mumu ya udah jelas-jelas cowoknya tuh kayak gini masih dibelain heran banget gue deh ya udah yang salah yang salah aku yang salah aku gue disini malas ribut ya yang sama itu udah ketahuan buang aja deh ya udah buang tinggal buang ya itu kan punya kamu udah ambil aja lah cuma caper kan kalau niat baik nggak mungkin ngomong dibuang-buang ya gua udah ngomong dari awal ya katanya niatnya baik tapi niatnya apa mau dibuang iya dia bilang mau dibuang kalau misalnya itu niat baik itu baik kayak gitu kayak kayak gitu niat baik bener itu niat baik ini ada yang mau buang itu niat baik apa apa bener sih enggak awalnya kenapa kamu buang-buang ini aku emosi ya enggak apa kamu jadi nangis kamu jadi nangis ya enggak ini kan kayak apa sih ya kan perjuangan kamu masa gara-gara aku kamu buang kayaknya yang yang gitu aku siapa ya enggak maksudnya aku juga terus kamu omongnya gimana sih kamu deketin aden yang gendut terus manasin aku kamu jalan sama ada yang disini aku enggak ada yang teketin aden kamu dipikir logika iya kamu dengerin aku kalau lu mau jalan juga jalan aja ngomong misal waktu itu kamu ketahuan atau hotel sama cewek Hai otomatis kenapa enggak pengen ketemu kamu lagi lah kamu juga udah enggak mau ketemu sama teman-teman dulu waktu di karangannya aku mau ketemu kamu kan terus kamu kenapa enggak mau diajakin balik sekarang menangis nangis emang aku enggak emang gak sakit tahu cewek sendiri jalan sama temen sendiri tuh bisa kita ngomong tahu berkali-kali itu berkali-kali karena mau tahu alasannya aku udah kejelasin alasannya siapa lagi temenku enggak ada yang mau angkat udah-udah kejadian juga gue udah-udah terang-terang juga cewek aja kembali kan enggak mau terus kan waktu kemarin kamu itu apa sama caca kirain kamu itu apa kayak nanti dulu kenapa sih enggak usah cari ganti dulu aku enggak cari ganti orang gua juga sama caca belum pacaran ya kamu sudah kebiasa otomatis kamu suka kan sama caca ya karena caca tahu profesi aku dia mengertiin aku ya kenapa kamu nembak otomatis kamu suka sama caca ya kan aku udah ngomong itu alasannya gimana alasannya apa dia mau ngertiin aku kamu nembak caca kenapa dia mau nerima aku sebagai konten kreator wibadnya gue udah ngomong itu cuma konten sekedar konten nggak ngapa-ngapain kontennya jangan sampai masuk hotel juga kan aku udah minta maaf itu aku salah Oh iya aku udah maaf ya Udah lah capek hujan mau balik yang sana balik tiba-tiba aku udah luar biasa